Intro Astra Finansial itu suatu subholding yang sebetulnya baru dikembangkan 1-2 tahun terakhir ini. Jadi kalau boleh dibilang di Astra Finansial itu ada 11 grup anak perusahaan. Jadi kalau kita lihat beberapa yang besar adalah, satu adalah Federal International Finance, itu adalah Two-Wheeler Financing kita. Kemudian yang kedua adalah Astra Credit Companies, itu merupakan Four-Wheeler Financing. Kemudian yang ketiga adalah di Asuransi Astra. Jadi perusahaan general insurance yang mungkin usianya hampir sama dengan Astra Credit Companies. Bidang yang saya dalam itu cukup diverse ya. Yang pertama kali dari budgeting, kemudian saya pegang accounting, finance. Kemudian di Astra Credit Companies, saya dipindah ke risk management. Kemudian dari risk management, saya dipindah lagi ke pegang untuk treasury dan finance. Nah setelah treasury dan finance, saya baru mulai pegang IT, digital, kemudian komersial. Jadi cukup banyak pengalaman terutama tapi di back-end. Itu beauty-nya kerja di Astra. Jadi kita bisa pindah dari satu bidang ke bidang lain, kemudian mendalami berbagai bidang secara berkesinambungan. Jadi keep on learning itu salah satu value dan salah satu kenapa saya sangat petah di Astra. Di IT Divisi memang saat ini kita fokusnya itu di bagian data. Karena itu adalah salah satu aset di grup kami, di aset finansial. Mengelola secara grup data 30 juta lebih nasabah dan mencari potensi yang bisa kita tarik dari data tersebut, itu sangat challenging, sangat menarik. Nah yang kita cari rolenya, pasti pertama kita akan mencari data engineer dulu. Fungsi ini kami harapkan dia bisa melakukan ingestion data, kemudian dia bisa melakukan quality terhadap data tersebut. Dan setelah itu kita akan masuk ke bagian fungsi data analytics. Data analytics lebih banyak. Kita bikin profiling, kita bikin modeling, dan mungkin kita juga akan melakukan A-B testing juga. Di IT Manajemen banyak analytics praktis yang kita kembangkan. Kita bisa bikin propensity model, kemudian juga kita bisa bikin credit scoring, behavior scoring juga kita bisa bikin, kemudian anti-fraud scoring, dan juga analytic tools yang lain. Misalnya untuk pengembangan dari sisi marketing, kita juga bisa misalnya bikin marketing analytic tools. Karena kami baru mulai membangun, saat ini kami masih lebih banyak membutuhkan data engineering. Nah kebetulan teknologi saat ini memungkinkan kita, memudahkan kita dalam melakukan data engineering yang lebih baik, data ingestion yang lebih baik. Saat ini kita melihat teknologi yang digunakan, yang juga direkomendasikan oleh Gartner, yaitu informatika. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengalaman backgroundnya di informatika, akan sangat cocok mengisi opportunity tersebut. Menurut saya saat ini, rasa saya sangat menjadi hits ya, kita berbicara mengenai big data analytics ya. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mencoba menciptakan efektivitas dari sisi operasional, menciptakan efisiensi, dan juga menciptakan competitiveness dengan menggunakan data analytics. Apa yang bikin beda di Aster? Di Aster kita punya banyak sekarang. Sedangkan kalau yang di bagian data analytics, kami harapkan yang, ya, kalau bisa sih backgroundnya, either statistik, matematik, atau mungkin komputer sains siapa. Walaupun toolsnya itu bisa berbagai macam yang kita gunakan ya, tapi kita harapkan teman-teman yang memiliki background seperti ini, dia agnostik. Jadi, nantinya kita akan menggunakan machine learning dengan tools apapun, ya, kita berharapkan dia bisa beradaptasi dengan itu. Di Aster kita punya banyak sekali data yang bisa kita utilize sebagai seorang statistician, dan juga sebagai seorang data scientist, apalagi sekarang kita mau move berprofesi sebagai analis artis. Rasanya sangat luxury sekali data analytics di Aster yang bisa kita manfaatkan. Dalam pekerja kita juga harus memperhatikan tim, karena tanpa tim yang baik, ya, akan susah buat kita untuk tumbuh dan berkembang ke depannya sih. Terima kasih.